hai 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 guys alhamdulillah warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel Mujono Ahmad pada kesempatan kali ini saya akan melakukan polishing bilah ya jadi membuat bilah yang tadinya tidak mengkilap nanti akan dibuat kincelong dan bisa buat ngaca Nah untuk bahan-bahannya temen-temen eh perlu menyiapkan amplas ya amplas velcro jadi velcro itu seperti ini ya ini namanya amplas velcro jadi aslinya itu temen-temen bisa beli di top jadi amplas velcro itu amplas repet ya yang bisa ditempelin di petnya ini petnya nah ini petnya ini velcro nya amplas velcro itu biasanya di toko besi banyak yang jual tuh ada ada di grid 240 120 tuh banyak ini bisa ditempelin di sini guys nah temen-temen butuh grid mulai dari 300-an 300 terus 600 800 1000 1200 1500 2000 dan sampai 5000 untuk mendapatkan hasil yang tadinya seperti ini ya guys ya masih belum mengkilap nanti bisa jadi mengkilap dan bisa buat ngaca untuk mencari amplas velcro dengan grid di atas 300 di toko besi itu susah banget maka dari itu untuk mengakalinya temen-temen beli aja amplas velcro grid bebas kemudian juga beli amplas kertas ya amplas lembaran untuk grid yang dibutuhkan mulai dari grid 300 sampai dengan grid 2000 bahkan sampai 5000 itu tersedia di toko besi nah temen-temen tinggal nanti potong aja sesuai ukuran amplas velcro nya yaitu 4 in kemudian temen-temen kasih di belakangnya double tip nah nanti di tempel di sini dan kemudian dipasang di pet atau tatakan amplas velcro nya nah selain itu alat yang dibutuhkan yaitu yang pertama gerinda gerinda tangan ini yang cara yang simple aja ya cara sederhananya sebenarnya ada alat yang lebih canggih dan lebih hasil lebih maksimal tapi saya pakai gerinda tangan agar mudah ya terus ini yang paling penting adalah dimmer pengatur kecepatan putaran gerinda kita butuhnya itu enggak terlalu cepat guys karena sangat berbahaya kemudian ini sarung tangannya untuk safety ya ini sarung tangan anti bacok ya ini aman karena takut nanti kan dipegang seperti ini ya pisaunya ya oke kemudian kecamata nah pertama-tama kita ini kan udah seperti ini ya guys nah pisaunya kan udah seperti seperti ini jadi enggak enggak terlalu mengkilap ya nanti saya buat mengkilap lagi kita mulai dari grid 360 nanti dilanjutkan yang lebih halus lagi nah guys jadi kita pasang amplas susunnya pasang bantalan amplasnya nah 360 nanti dilanjutkan ya oke ya kemudian kita nyalakan selantai kemudian kita tersendak dulu ya 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 lantaran aja deh kalau di kencang agar Nah usahakan itu Untuk gridnya Tingkatan gridnya itu lebih rapat Di grid bawah Maksudnya lebih rapat itu Jangan terlalu langsung melompat Terlalu jauh Nah ini guys Ini grid 600 Kita pasang Kemudian Lagi kita Emprot air lagi Oke grid 600 Jangan lupa pakai sarung tangan Blam air lagi Blam air lagi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kita ganti grid 800 ya kita ganti grid 800 kita kasih air lagi selamat menikmati 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 Oke, kita pindah sekali ke belakang Terima kasih telah menonton! 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 Selamat menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah 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 menonton! jadi ini nanti yang akan membuat bilahnya itu benar-benar mengkilap jadi efek autosolnya jadi autosol itu nanti dia akan mengkilapkan si bilahnya ini oke ya kita lihat guys selamat menikmati 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 oke guys untuk finishnya oke 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 oke